Halo, selamat datang kembali bersama saya Dan The Great Corolla Dan kami adalah Oke guys, jadi ini Corolla Akhirnya sudah beres catnya Dan pemper yang punya Subaru sudah terpasang Jadi sekarang lagi di tahap Wet sanding alias mau dipoles Jadi ini sudah mau dipoles Kacanya semua sudah datang yang baru Terus joknya juga sudah datang Jadi tinggal Di fase perakitan Terus ini kayak saya skirt juga sudah pasang Ini baru, baru kelar pasang Terus ini hasil polesannya Bisa dilihat Ini gue lapin dulu nih Pekas-pekas komponenya sedikit Nah ini baru step 1 ya Langsung mengkilat banget gue bisa kacaan Susah banget nih kalau bikin warna abu bisa kacaan ya Jadi ini sudah yang step 1 Terus, melek sudah pakai waset Lampu nanti ganti yang US ya kalau nggak salah Grill juga ganti Ini memper sudah terpasang, fog lamp sudah terpasang Kita bikin dudukan kemarin Terus Ini list list sudah terpasang juga Chrome Ini joknya Baru semua Bahannya Jadi ini balik ke fabric lagi Dan ini kalau kalian lihat Ini gue nggak mau buka plastiknya Jadi dia ngikutin punya Toyota Toyota US gitu Jadi bahannya nih si tengahnya ini Dia ada coraknya Kalau di door trimnya polos Jadi ada dua warna ya joknya Sampingnya polos, tengahnya dia ada garis-garis gitu Dan ini bungkus semua baru semua Terus untuk trimming tengah ini nanti kita ganti Lampu tengah ini kita ganti yang versi USDM juga Terus buat karet-karet semua baru Sudah datang Terus Lipit kaca baru semua Terus nanti mesinnya Untuk bagian mesin Ada tambahan Ini gue mau review dulu ya Pertama ini Selang nanti diganti Bucung-nya Full Samco Ada yang satu set Terus nanti kita mau pasang hidrolik Jadi lebih rapi Terus Ini untuk washer wiper udah baru tabungnya Cadangan radiator juga baru Dan ini yang spesial nih Jadi ada Stroot bar Tapi dibilangnya tower bar mungkin ya Karena sampai kesini Ini ada 3 point Asli TRD guys Dan kita udah repaint Karena tadinya kondisinya Kurang memuaskan Tapi kalau kalian cari TRD baru Stroot bar buat si Corolla ini Kayaknya udah susah banget Dan bautnya juga kita perhatiin Kita bautnya bikin baru Punya TRD juga Tapi waktu itu TRD Fortuner Kalau gak salah kebetulan Ukurannya sama Jadi kalian kalau mau pasang ini tower bar Ini tuh harus dibolongin disini Cuman untuk bolongannya itu sebenernya udah disiapin dari Toyota Cuman belum dibolongin Dan kita tinggal bolongin Terus ini gue masih gak ngerti Kalian boleh review ya di bawah Ini kira-kira buat dudukan apa ya guys Karena gue bukan enak Toyota nih Kita jadi biar sharing-sharing aja ya Ini apa ya Karena gak ada yang kesini gitu Kenapa disiapin ya Atau untuk Merola yang beda mesin gue gak tau juga ya Tapi mungkin gitu Terus radiator baru Udah pake yang koyorat Dia yang aluminium Terus Sisanya sih kita cet-cet Nanti kita tengahnya ini Lagi Gue consider sih di Copot nanti Terus dipoles di clear aja Cuman gak tau mungkin nanti Kalo Gue liat lagi di standarnya mungkin warna silver Kayaknya kita cet silver aja deh Cuman ini kalo gue liat sih ini Gak ada cet ya Jadi Kayak dipoles-poles doang gitu juga bersih Terus stikernya ini juga Orang udah beli baru Si 16 valve-nya itu 16 valve Terus Bodi stiker samping juga Udah dibeliin baru Nanti setelah polis kita pasang Terus Speedometer Si rumah speedometernya udah pake yang punya US Kalo gak salah Sama joknya ini Eh Steernya sorry Steernya ini udah pake punya Celica MK3 Jadi keren banget Terus Yang spesialnya lagi Di mobil ini guys Nanti Untuk coilovernya ini Mau pake Thane Kalo gak Thane Kalo gak Thane Sebenernya orangnya lagi nyari TRD Shock Baker Buat ini Cuman kalo Susah banget Kayaknya pake Thane Jadi kalo kalian punya TRD TRD komennya di bawah Jadi gue bantu-bantu cuan juga nih Gitu Jadi Kaki-kaki mau diganti full Oke Gue balikin dulu nih barangnya Biar gak hilang Terus Mobil ini bakal keliatan Nos banget Kenapa? Karena handle pintu aja nih Yang dalem Ini sebenernya sih masih sudah dipake Handle pintu dalem Cuma diganti baru semua Karena si interior ini pun udah baru Jadi Semua clean banget Dan OEM semua Part number Gila Jadi keren banget Yang gak part number cuma karet ya Karet sama pelipit kaca Eh pelipit kaca kalo salah Pelipit kaca sama karet itu gak part number Karena Susah banget karinya Cuman Ya basically sih Ini kaca aja cuman baret Tapi Gak mau di Sending gitu Karena Katanya sih ngerusak permukaan Jadi kalian bakal jamuran terus Oke Jadi akhirnya orangnya Langsung beli kaca barunya guys Gila Ini kacanya baru Gila Pasti Clean banget ya Apalagi dengan warnanya yang Menurut gua sih sebenernya Mungkin zaman-zamannya sih Di tahun lalu ya Cuman Ini warnanya sih menurut gua gak bakal mati Karena gua pecinta abu-abu ya Iya boy Saat di sini gua suka banget sih Ini mobil Sempurna Terus mungkin nanti kita juga Untuk detail-detail Di sini kita bikinin lagi Stiker si OZ nya itu Dan Buat big bracket nya sih gua lagi nyari Cuman belum Ketemu tuh Gua gak tau ya Ada gak sih Big bracket TRD gitu Gua nyata-nyata Si ada ya Cuman Kayak susah banget barangnya Jadi mungkin Ya mungkin pake BBK apapun nanti Terus kita Rebrand TRD aja kali ya Cuman ya itu buat Next project nya sih Next project Jadi Buat di Project kali ini belum Jadi overall sebenernya Barang-barangnya udah nyampe semua Tinggal kita rakit Dan Yang lama itu ini Jadi gua sih pengennya Sebelum dipasangin karet nih Sebelum pasang karet ini Nanti kan ada karet kacanya ya Nah itu kita poles dulu Kenapa Jadi Biar sampe dalam-dalam yang Deket sini nih Kita bisa abisin Jadi biasanya kan penyakitnya tuh Kalo Moles kan biasanya Gak berani sampe ujung banget Karena takut botak ya Kalo disini Kita hajar terus semua Jadi yang sampe bagian daleman kaca pun Udah Perfect banget Jadi nanti kita step 1 dulu semua Step 1 udah beres Pasangin dulu semua Karena step 1 yang paling penting ya Bisa liat kayak gini nanti Kita ngilangin juga si orange peel Alias bridge look Disini Jadi halus banget Gila ini mengkilat banget Padahal baru step 1 ya guys Gua seneng banget ngelapnya Sempurna banget Abis itu baru Kita rakitin kacanya Rakitin interiornya Kepasang semua Dan Mobilnya ready to go Tapi Ada tepi lagi nih Jadi kalian nanti Gak bakal bosen-bosen liat mobil ini Harusnya Karena kenapa Ini lagi Spesial banget Untuk restorasi terakhir ini Sekarang orangnya udah restorasi 3 kali Ini dia sampe siapin garasi guys Jadi garasinya disiapin Garasinya jadi Nanti mobilnya baru dibawa Jadi mungkin mobilnya nanti bakal disini terus dulu Dan gua seneng banget sih Karena Ini semuanya favorit Yang ada di mobil ini tuh Favorit gua semua Dari Pemilihan warna Terus Peleknya Terus Kayak Mesinnya Interiornya Interiornya gak yang dibikin baru-baru gitu Dibikin ke OEM lagi Jadi Ini mobilnya period correct banget Mungkin di Pelek doang Gak period correct Cuman Masih gak terlalu jauh lah Tahunnya si Pelek ini sama mobilnya Jadi Keren banget Gua suka nih si Omronnya Pokoknya pemilihan part-partnya tuh Gak main malin Alias no play play Jadi Buat kita promosi di Earth Premium juga keren banget Jangan lupa juga guys Pokoknya ini Detailnya semua ada di Earth Premium Instagramnya ada di sini Atau cek juga 7 Instagram kita Linknya ada di sini Dan yang buat kepo-kepo specific gua Sabar dulu Kemarin sih konsepnya udah ada yang bisa nebak ya Tapi gua gak mau nyebut itu apa Tapi Keren banget bisa nebak guys Gila Terus Untuk Kedepannya nih Ini Corolla Bakal kita kelarin dulu kolesannya Ini udah baru segini nih Yang lama itu wet sandingnya Karena kita pakai Clear HS Clear HS Jadi Clearnya tuh keras banget Cuman Kita tetep mau hilangin orange peel ya Walaupun Emang sebenernya sih Mostly Malah ada yang lebih suka Kalau mobil tetep ada orange peel Katanya kalau Ada orange peel itu Jadi kayak Chat standarnya gitu Temen Berhubung ini Chat custom anyway Gitu warnanya Jadi Kita mendingan bikin mirror fins Dan Jangan lupa juga guys Kita udah open pre-order Buat merchandise kita Season 2 Udah ada semua Udah ada 14 Merchandise baru Kalian boleh cek langsung Di earth industry Dan Untuk yang mau lihat Kata pake bisa disini Nah ini Gue sengaja Cepet-cepetin Karena Kalian biar langsung lihat aja di instagram Dan itu udah ready to order Tanggal 27 April Kita langsung Ready to send Semuanya Kita siap kirim langsung Dan Stok ini Kita bikin Lebih limited lagi Apalagi ada Satu kaos premium Art ya Nanti kalian bisa lihat Itu limited banget Jadi kalian Kalau yang Gapain ketinggalan Merchandise special dari kita Itu udah lama banget nih Kita jadi kemarin Sebenernya Kenapa lama Ngeluarin yang baru Karena kita udah siapin pabrik sendiri Alias Clothing sendiri Hahaha Mantap Jadi Kita sekarang semua udah Produksi sendiri guys Jadi baju Semuanya Dan packagingnya pun Kita bikin sendiri Baru Spesial buat buat kalian Jadi packagingnya nanti kalian bisa pake lagi Bisa jadi tas Atau segala macem Dan itu kita udah siapin Prepare banget Bisa buat bawa-bawa Segala macem Dan Untuk kualitasnya Kita jaga banget Kenapa? Karena Kita produksi sendiri guys Jadi Aman banget buat kalian Dan baju bakal lebih nyaman banget Oke Jadi mungkin Today topic begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Thank you. And be the best on earth